kemudian hal yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yang perlu kita pahami untuk menambahkan keimanan kita adalah mengenal nama-nama Allah nama-nama Allah Allah dan sifat-sifat Allah yang yang tinggi dalilnya katakanlah maksudnya gunakanlah kata Allah dalam berdoa atau gunakan kata ya terserah memakai wahai Allah wahai yang manapun yang engkau serupa lahul asma'ul husna maka sungguhnya Allah itu memiliki al-asma'ul husna' memiliki aman-nama yang yang baik maka Allah ar-Rahman ar-Rahim itu hakikatnya adalah satu nama dari Allah subhanahu wa ta'ala waqa'al allahu ta'ala man Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya walillahil asma'ul husna perhatikan penulisannya walillahil bacanya walillahil kalau seperti ini ya gak ada alib tapi kalau seperti ini bacanya Allah ini walillah jangan sampai setukar walillahil asma'ul husna dan Allah memiliki li itu memiliki artinya siapa yang memiliki Allah apa yang dimiliki al-asma'ul husna' Allah memiliki nama-nama yang baik fada'uhu biha maka serulah dia dengannya berarti kan disini fada'uhu hu disini serulah dia siapa yang kita seru Allah subhanahu wa ta'ala nah berarti hu disini kembalinya ke labzul jalalah biha ha itu mu'anas iya mana lapang saya mu'anas disini al-asma berarti artinya fada'uhu biha fada'u'u bil asma'ul husna maka serulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-asma'ul husna baik kemudian selanjutnya waqalan nabiyul karimu karimu karena sifat luat yang marfu maka dia juga marfu waqalan nabiyul karimu dan nabi kita yang karim yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda inna lillahi berarti kan bukan inna allaha ada berapa kemarin yang baca inna allaha inna lillahi semuanya Allah memiliki tis'atan 99 wa tis'in isman 99 nama semuanya Allah memiliki 99 nama untuk baca inna allaha tis'an berarti Allah itu 99 benar jadi salah ya jadi benar inna lillahi inna lillahi tis'atan semuanya Allah memiliki tis'ah 9 wa tis'in 90 90 tambah 9 berapa? semuanya Allah memiliki 99 apa? nama mi'atan illa wahidah 100 kurang 1 99 itu berapa? 100 kurang 1 kan? man asoha dahholan jannah barang siapa yang menghitungnya? asoh asoh artinya menghitung baik dari kata apa asoh itu? jadi nulisnya begini sebenarnya asoh asoh yohsi karena ada hak disini maksudnya berubah menjadi yang berdiri man asoha siapa yang menghitung nama-nama Allah yang 99 tadi dahholal jannah dia akan masuk ulang surga para ulama ketika menafsirkan dahholal jannah menghitung dengan menghitung disini bukan hanya sekedar menghitung menghitung semata maksudnya menghitung disini adalah dengan meyakini kebenarannya kemudian melafalkannya menjadikan dia dikir bukan menjadikan dikir maksudnya membacanya kemudian memahami makna-maknanya kemudian mengamalkan makna-mana yang dikandung oleh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut maka kitab yang paling bagus untuk memahami kandungan makna nama-nama Allah adalah jikih al-asma al-husna sekarang syadra juga itu kitab yang paling bagus untuk membahas masalah pembahasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala apa saja kandungannya misalkan kita katakan Allah itu maha penyayang maka kita sebagai seorang hamba juga harus bersikap penyayang kepada sesama sesama mahluk itu seterusnya itu salah satu cara kita mendapatkan atau memahami kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala baik maka kesimpulannya disini maka mengenal ma'rifah tinggal mengenal pengetahuan maka pengetahuan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna nama-namanya yang baik dan mengetahui makna-maknanya pengetahuan terhadap makna-maknanya makna-makna apa disini disini kembalinya kemana ma'aniha disini kembalinya kemana kembalinya ke asma dan mengenal nama-nama Allah dan mengenal makna-maknanya summal amalu kemudian amal kemudian beramal bima taktadihi taktadihi itu fiil fiil apa namanya fiil muda fiil muda bima taktadihi kemudian beramal dengan apa yang dikandung apa ma tajtamiluhu apa yang dikandung oleh makna-makna tadi jadi kita mengenal dulu nama-nama Allah itu apa saja yang 99 tadi kita mengenal makna-maknanya kandungan maknanya kita mengamalkan makna yang kita pahami tadi jika sudah melakukan tiga hal tersebut makna-makna makna itulah hal yang paling besar untuk menjadi penyebab bertambahnya keimanan kita biir biir Allah ta'ala terima kasih Terima kasih.